Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama BTIKP Provinsi Kepri menggelar kegiatan gotong royong bersama pada Kami 10 Oktober 2019. Kegiatan gotong royong ini merupakan tidak kelanjut dari surat edaran PLT Gubernur Kepri kepada semua instansi untuk mengadakan gotong royong di lingkungan kantor masing-masing. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi bersama BTIKP Provinsi Kepri pada Kami 10 Oktober 2019 menggelar kegiatan Goro Bersama. Kegiatan Goro ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran PLT Gubernur Kepri kepada semua instansi terkait untuk mengadakan gotong royong di lingkungan kantor masing-masing. Kegiatan Goro ini melibatkan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BTIKP dengan membersihkan selokan yang tersumbat oleh sampah dan lain sebagainya. Ada pun tujuan dari kegiatan Goro ini agar lingkungan kantor menjadi bersih dan indah. Kegiatan Goro, Partisi Kepri Pintu Kepri Pintu Kepri Pintu Kepri Pintu Kepri Di belakang kantor kita ini ada ini, ada tutup pari itu, tutup pari itu lobo, lobo, jadi dia masuk ke pari. Bahwa untuk hari ini semua instansi yang terkait mengadakan kotoroyong di lingkungan kanser masing-masing. Kehubungan kami itu kami bersama dengan senager Provinsi Kepri dan Siti Kepri mengadakan kotoroyong bersama. Kehubungan kami ini banyak hal yang perlu dibenahi, dibersihkan sehingga kami bersama-sama melakukan laki-laki yang tersebut. Untuk itu, tutup pari ini mungkin akan ditingkatkan seterusnya untuk ke depan agar dihubungan di kantor kita menjadi lebih bersih, nyaman dan indah. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.